Demi anak, nyawa sekalipun kan kukorbankan. Apalagi hanya sekedar ginjal. Demi anak, nyawa sekalipun kan kukorbankan. Apalagi hanya sekedar ginjal. Ya, itulah yang kurasakan. Tekad bulat yang datang dari hati terdalam. Tekad untuk melihat anak kedua ku sembuh dari berbagai penyakit yang seakan tak lelah menerahnya. Karena itulah ku berniat menjual ginjalku. Saya udah putus asa, belum dapat kerjaan. Anak saya sakit, gak sembuh-sembuh. Banyak hutang, istilahnya. Biaya penobatan. Saya sampai putus asa, ya mungkin satu-satunya jalan saya harus jual ginjal. Beginilah kondisi buah hatiku, Andrean Menanto. Usianya baru tiga tahun. Tapi derita sudah bertubi-tubi menerpanya. Tak hanti penyakit terus menggerogoti tubuhnya. Lihat saja sosoknya, begitu ringki. Bebot tubuhnya hanya enam kilogram. Penyakit Andrean mengubah hidupku menjadi begitu getir. Padahal baru kemarin segalanya terasa begitu indah. Hidupku terasa semakin sempurna. Saat aku tahu istriku tengah mengandung anak kedua kami. Kala itu kami masih tinggal di Jakarta. Rasa khawatir mulai muncul ketika kandungan istriku menginjak usia tiga bulan. Kista menyerang rahimnya. Syukurlah anak kedua kami lahir selamat. Nama Andrean pun kusandangkan pada kedua anakku. Kekhawatiranku kembali muncul kalau Andrean berusia tiga minggu. Gangguan perhafasan akibat tersedak air asih. Pemaksanya terbujur tak berdaya di ruang gawat darurat dalam usia sekecil itu. Waktu umur tiga minggu dari dokter Karolus juga sudah sempat bilang hanya mujizat yang bisa diperlamatkan waktu itu. Tapi karena Tuhan masih memberi percayaan kepada saya ya. Sampai dia bisa hidup meskipun sering sakit sampai sekarang ini. Untunglah setelah sebelas hari Andrean bisa melewati masa kritisnya. Andrean pun tumbuh sehat selayaknya bayi normal. Munggu berumur satu tahun panas tinggi menerannya selama dua minggu. Ia pun harus kembali di rambang. Disinilah awal mula penderitaan panjang keluarga aku di milang. Ternyata otak kecil Andrean mengalami gangguan. Anakku ini menderita global development mental delay. Artinya anakku mengalami gangguan perkembangan mental secara menelum. Hati orang tua mana yang tega mendengar anaknya tidak akan tumbuh norma. Inilah pil pahit yang mau tidak mau harus kutelang. Tapi biar bagaimanapun dia tetaplah anakku. Tetipan Tuhan yang harus kurawat sebaik mungkin. Tak lama penyakit lain menyerang anakku. Kali ini Andrean difonis mengidap hidrosefalus. Atau penyakit pembegakan kepala akibat jalan otak yang berlebih. Sementara penyakit terdahulu belum tentu bisa disebut. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.